jadi rausan fikir itu tadi di awal saya bilang arrosi khuna fil ilm di definisi letterlocknya pemikir yang tercerahkan enlightened thinkers jadi tidak sekedar pemikir dia juga tercerahkan pemikir yang punya visi punya ideologi dan ini ilmuwan yang plus kalau ilmuwan itu hanya menemukan kenyataan menjelaskan kenyataannya memang seperti ini tapi kayak rausan fikir dia menemukan kebenaran yang dicari yang benar yang ideal kalau ilmuwan menjelaskan apa adanya ya hidup ini memang plural ya masyarakat itu memang dinamis macem-macem itu ilmuwan menjelaskan apa adanya tapi kalau rausan fikir yaudah cuma menjelaskan terus mau ngapain kalau hidup ini plural apa yang harus kita lakukan kalau masyarakat ini berubah itu rausan fikir tidak berhenti di teori kalau cuma berhenti di teori di konsep itu ilmuwan ilmuwan itu kan kadang-kadang coba dihitung huruf alif di Al-Quran itu jumlahnya sekian ribu huruf baknya sekian ribu nah itu ilmuwan terus kalau kamu tanya nah terus ngapain kalau jumlah alifnya seribu kalau huruf baknya 20 ribu terus gimana efeknya apa yang harus kita lakukan apa nah itu rausan fikir kan sering yang gitu-gitu kan di otak adik kado itu 4-11 itu kalau dirangkai kayak bunyi Allah wah kan gitu terusan nah yuk terus ngapain nah iya kan rausan fikir kelanjutannya ke situ nah terus mopo kalau bunyinya Allah kan kita banyak pikiran kita gagasan kita ide kita yang sia-sia karena kamu gak tanya selanjutnya bagaimana iyalah seandainya itu benar terus apa yang ideal yang harus kita lakukan dalam rangka kebenaranmu itu tadi itu namanya rausan fikir gak berhenti di fakta gak berhenti di kenyataan gak berhenti di apa adanya begitu oke yuk kayak masjid sinrasudirman ini dikonsepkan sebagai masjid yang plural misalnya nah terus ngapain kalau sudah plural ya kan lu itu pertanyaan ini bisa menjengkelkan sekali ahok itu kafir kalau ahok kafir terus mau apa iya kan mau dibunuh saja mau di kan harus jelas terus klaimmu itu apa tahlil itu bid'ah misalnya terus mau ngapain kalau sudah mau dibubarkan mau di fatwa haram apa diajak perang apa yang tahlil terus dipukuli apa yang kan harus jelas ya jadi tidak berhenti di konsep tidak berhenti di dalil barang si abam baca fatah untuk mayit fatahnya tidak nyampe dia terus ngapain kalau tidak nyampe apa terus kembali ke alamat apa terus kan harus jelas kelanjutannya apa kita sering mandek tengah-tengah tidak jelas sehingga apa akhirnya cuma gegeran kepala saja yang panas tidak ada geraannya selama ini kan isinya debat debat menang-menangan dalam konsep betul nah itu yang dikrit seri hati kita butuh rausan fikir rausan fikir itu cirinya tiga sadar akan kondisi masyarakatnya human conditionnya sadar akan setting historis kehidupan setting history itu masyarakat dipahami secara global kemudian masyarakatnya sendiri seperti apa dan terus dia ikut merasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan itu rausan fikir caranya melakukan perbaikan gimana tidak tidak dengan diprovokasi tapi diberdayakan dipinterkan dibangunkan masyarakat itu kalau hanya digiring sebelum mereka bangun pada saatnya mereka akan meninggalkan kita seandainya ada yang giring yang lain yang menurut mereka lebih qualified kalau kita giring mereka sebelum mereka bangun misalnya dengan bayaran 50 ribu nanti kalau ada yang bayari 200 ribu mereka akan meninggalkan kita maka menggerakkan masyarakat itu satu-satunya jalan adalah biarkan mereka sendiri yang sadar dan meleh untuk bergerak itu strateginya rausan fikir ideologisasi namanya bangunlah ideologi untuk masyarakat biarkan mereka bangun dan sadar bahwa mereka harus merubah nasib jangan dimobilisasi tiba-tiba kenapa kok ikut-ikutan ya karena di perintah ustad A ustad B dia sendiri gak paham gak tahu ya pokoknya ustadnya bilang gitu nanti kalau ada ustad yang lain yang lebih levelnya lebih tinggi yang diikuti yang itu sebelum mereka sendiri sadar jadi rausan fikir ini memiliki tanggung jawab sosial dan strateginya bukan mobilisasi masa tapi membangun kesadaran diri masyarakat maka meskipun Ali Sariati tidak ada sudah meninggal tapi karena dia berhasil membangunkan masyarakat Iran ia berlanjut perjuangannya tidak mandek dengan mandeknya tokohnya oke nah ini yang dilakukan oleh seorang rausan fikir yang pertama menentukan sebab-sebab keterbelakangan masyarakat dan sebab kemandekan dan kebobroan rakyat masyarakat maksudnya jadi rausan fikir itu dia bisa membaca fenomena menganalisis ini masyarakatku ini akar permasalahannya dimana masyarakatku ini sakit mata apa sakit telinga apa sakit hidungnya pilek apa sakit hatinya kalau sudah jelas penyakitnya kan nyari obatnya tepat kalau masyarakatnya sakit telinga cari obat telinga kalau masyarakatnya sakit mata cari obat mata biar tidak keliru hari ini banyak orang yang ngasih obat sakar PDW masyarakatnya sakit telinga dikasih obat mata mata tidak kena apa-apa diujuk-ujuk pakai obat tetes mata akhirnya telinganya tidak sembuh matanya ikut sakit kan itu yang terjadi hari ini tidak ada angin tidak ada hujan sekarang nambah penyakit kenapa obat yang dikasih salah karena apa karena ilmuannya ulamanya itu kan tidak transformatis mereka tidak mikir perubahan masyarakat yang dipikir kepentingannya sendiri dia tidak mikir transformasi gimana sih umat islam ini kok mundur kuncinya dimana penyakitnya apa sakitnya di bagian mana tubuhnya perlu ada amputasi apa enggak kan itu tidak ujung-ujung amputasi nanti sakit pilek dibawain gergaji ini diamputasi kakinya ini kacau jadi dan rausan fikir bisa membaca masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya ataukah keimanannya yang tidak terlalu kuat ataukah apanya pemimpinnya yang tidak ada yang bagus ataukah apanya ini rausan fikir bisa membaca kalau sudah jelas penyakitnya baru ngasih resep oke yang pertama kemampuan kedua seorang rausan fikir adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur jadi dia bisa mendidik masyarakat bukan manas-manasi bukan memprovokasi tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah tapi dididik biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih perjuangannya lebih total bukan karena ikut-ikutan terus yang ketiga tadi kan mendiagnosis penyakit kalau yang ketiga bisa mengasih resep dari penyakit itu tadi penyakitnya apa dia bisa oh kalau problemnya kemiskinan berarti yang digarap ekonominya gimana caranya masyarakat ini ekonominya meningkat itu rawsan fikir terus yang keempat dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial dunia budaya dunia politik dengan penyakit tadi jadi oh ini ekonomi penyakitnya yang bikin ekonominya sakit karena pemerintahnya pemerataannya kurang yang bikin pemerataannya kurang itu karena ininya maka ini harus dibegini ini itu rawsan fikir jadi ulama pemikir yang tercerahkan dan yang terakhir bisa melakukan transformasi masyarakat disadarkan terus menginisiasi gerakan bersama untuk terjadinya transformasi perubahan sosial bareng-bareng itu rawsan fikir oke biasanya katanya sariati seorang rawsan fikir akan lahir kalau ada kondisi semacam ini yang pertama apa ada gap antara kaum terpelajar dan rakyat jelata ketika yang elit semakin elit jauh sekali sama rakyatnya itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang tercerahkan jadi jangan khawatir Allah sendiri kan berjanji setiap sekian akan muncul seorang pembaru seorang rawsan fikir jadi hari ini kan kita lihat banyak fenomena orang pintar yang justru menyusahkan rakyat dengan kepintarannya semakin jauh dari yang diomongkan tokoh-tokoh politik itu rasanya kok semakin lama semakin gak nyembung sama hidup kita sehari-hari kalau sudah begitu semakin akut semakin akut pada saatnya akan lahir seorang rawsan fikir kemudian kles antara kelompok intelektual dengan ulama kiyahi sama ilmuwan gegeran semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri kebingungan semakin banyak muncul lebih tinggi ini daripada yang tadi kaum terpelajar sama rakyat karena rakyat ini biasanya merasa aku gak pinter ya wuih mereka sing pinter tapi begitu ulama sama intelek ini kles biasanya pembingungannya semakin dahsyat itu yang banyak kita rasakan hari-hari ini terus ada gap lagi antara teori dengan praktek idealnya seperti apa tapi kenyataannya kok jauh katanya rahmatan lil alamin tapi faktanya kok malah bikin orang takut bikin orang gentar ini ada yang salah dengan teori ada yang salah dengan prakteknya ini biasanya muncul seorang pemikir tercerahkan dan yang terakhir ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri ketika budaya asli mulai tergusur sedikit sedikit karena hegemoni dari luar apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah pasti akan muncul seorang lausan fikir jangan salah alisari hati kan seorang siah yang sangat kuat percaya bahwa nanti akan ada seorang imam mahti kalau di jawa pasti muncul seorang ratu adil di sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul imam mahti jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam semakin rumit semakin ruwet itulah saatnya imam mahti muncul meskipun kamu jangan ngaku ngaku imam mahti kamu bisa di penjara sekarang ya titik hari ini sudah sampai pada coba kamu bayangkan ya seandainya kan kita yakin bahwa nabi isa itu akan turun akhir jaman kalau tiba-tiba hari ini nabi isa turun beneran kira-kira nasibnya isa ini gimana ya paling pertama-tama dia akan ditangkep polisi ngaku-ngaku nabi kamu juga tidak percaya mesti wah itu mesti bohongan padahal kamu yakin bahwa nabi isa itu akan turun tapi tak bayangkan misalnya sekarang turun beneran itu dianggap penistaan mesti ya kita sudah nyampe pada titik itu sekarang jadi ya ditunggu aja biarkan aja persoalan semakin rumit semakin mateng ini kayak orang mau melahirkan itu kan semakin mau bulannya kan semakin sakit nanti kalau sudah melahirkan sudah lega asal ibunya tidak meninggal ibunya meninggal sumpek lagi jadi kita tunggu kelahiran munculnya seorang rausan fikir kalau pakai bahasa ikbal kita tunggu munculnya insan kamil bahasanya weber kita tunggu munculnya seorang yang karismatik yang pertama kemarin siapa kalau pakai bahasanya kita tunggu superman kalau gak datang-datang ya semoga paling gak batman kalau sudah gawat kan itu kita butuh super hero analoginya sehari hati pertarungannya seorang rausan fikir adalah perjuangan habil melawan kobil habil ini lemah lembut tertindas orang kecil diperbudak oleh kobil kobil ini penguasa dengan segala levelnya siapapun yang menghegemonimu berarti dia sedang menjalankan peran kobil di level apapun kamu tertindas berarti kamu ada di posisi habil kalau di kelas kamu tertindas oleh dosenmu berarti dosenmu kobil kamu habil ya loh kalau di rumah kamu menindas adikmu berarti kamu jadi kobil adikmu jadi habil kalau di kos-kosan kamu menindas temanmu ya temanmu jadi habil kamu jadi kobil struktur sosial ini selalu ada peran-peran ini yang bermain dan seorang rausan fikir itu orang yang berjuang di posisi habil untuk melawan penindasannya kobil jadi perjuangannya rakyat itu perjuangannya habil jangan sampai dia terbunuh lagi oleh kobil karena cerita aslinya habil tewas tapi sekarang habil jangan manut saja dijajah oleh kobil kalau mau dibunuh ya melawan itu maunya sariati dan itulah peran yang dimainkan oleh nabi para nabi katanya sariati itu melanjutkan perjuangannya hampir coba dilihat katanya sariati nabi-nabi ibrahimiyah kalau ahli sariati punya kategori nabi ibrahimiyah dengan nabi non ibrahimiyah non ibrahimiyah itu nabi-nabi surwa setelah nabi-nabi kita biasanya menyebutnya agama bumi meskipun pembagian itu banyak yang mengkritik semua agama adanya di bumi agama langit agamanya orang langit kita tidak tahu semua agama bumi agamanya orang bumi dan semuanya merasa kalau sumbernya semua merasa sumbernya dari langit dalam tanda petik tidak ada agama satu pun yang bilang bahwa agamaku ini tak pikir dewi pakai akal kalau tidak percaya kamu cek maka ahli sariati lebih suka menyebut nabi-nabi ibrahimiyah dan non ibrahimiyah ibrahim musa isa muhammad empat-empatnya ini melakukan peran seorang rausan fikir meskipun tidak tepat kalau disebut rausan fikir karena rausan fikir ini yang melanjutkan perjuangannya para nabi sebenarnya jadi ibrahim melawan namrud musa melawan fir'on isa melawan kekaisaran zaman itu muhammad melawan kur'ais ini kan transformasi sosial pembebasan sosial dan jangan salah mereka melanjutkan perjuangannya habil mereka muncul dari kelompoknya habil makanya mereka disebut ummi dari kelompok awam bukan anak raja diraja bukan anaknya konglomerat zaman itu enggak lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi biar enggak ditindas oleh kobil itu yang dilakukan oleh para nabi dan nanti dilanjutkan oleh para rawisan fikr dan siapa sih musuhnya habil itu kobil manifestasinya kobil itu siapa kalau alisari itu menyebut ada fir'on ada haman ada korun ada bal'am jadi fir'on itu kita sudah kenal apal ceritanya kalau haman ini perdana menterinya teknokrat kalau di indonesia haman ini apa ya teknokrat itu di kita kayak habibinya tapi enggak pas begitu ngomongi habibi tapi habibi yang jelek karena haman ini yang mengsukseskan proyek anti Tuhannya Fir'on nanti ada cerita satu ketika haman ini disuruh bikin menara dia usul kita bikin aja menara yang tinggi sekali dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas kita panah Tuhannya Musa dan benar itu dibikin jadi nanti bikin menara tinggi terus pasukannya suruh naik ke atas terus bareng-bareng mana ke atas nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa nih lihat Tuhan yang sudah kena panah itu ceritanya haman kalau korun kita kenal kalau balam ini ulama yang jadi nanti setelah Fir'on Ramses kesekian itu meninggal kan dilanjutkan Fir'on selanjutnya nah nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu daerah ke satu wilayah saya lupa namanya yang disitu ada balam nah orang-orang yang didatangi Musa dan pengikutnya ini khawatir jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya setelah dia berhasil menewaskan Fir'on mau jajah kita terus mereka minta tolong ke balam ya Sheikh balam mbok kita ditolong jangan sampai Musa itu jajah kita hasilnya balam ini ulama yang baik tapi terus dipaksa oleh penguasa mbok tolonglah kita doakanlah agar Musa itu celaka semua sama pengikutnya awalnya balam gak mau tapi karena dipaksa lama-lama ya sudahlah dan terpaksa dia berdoa dan doanya manjur wangwali zaman itu ulama jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat gak bisa ketemu jalan gara-gara doanya balam dan nanti Musa marah-marah kalau begitu saya juga berdoa maksud Nabi kalah dan akhirnya balam yang kalah jadi ini gambaran ulama yang takluk oleh penguasa sudah gak mikir mana benar mana salah yang dipikir keselamatan dan kepentingannya sendiri jadi musuh skopi musuhnya habil yang diperangi oleh para nabi dan nanti lausan fikir yang pertama jelas pemimpin yang dolem yang kedua ilmuwan teknokrat birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang dolem diberi funding oleh funding yang dolem yang ketiga korun hartawan yang menghisap bukan rokok loh ya menghisap rakyat jadi bisnisnya targetnya cuma satu mengeruk kekayaan sebesar-besarnya itu korun kalau sistem namanya kapitalis karena Lisa Riati ini agak pro-mak maka bagi dia kapitalisme juga tercelah dan yang terakhir ulama yang hanya mepentingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri namanya balam itu lawan-lawannya rausan fikir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.